Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai ekosistem tundra ada pun anggota dari kelompok kami yaitu Aisyah Fauzia, Elvia Nanagawati Muhammad Ilan Susanto dan Vivi Zakia Zahro saya sendiri Aisyah Fauzia akan menerangkan materi yang pertama yaitu pengertian ekosistem tundra agar pembelajaran perjalanan dengan baik langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari ekosistem tundra itu sendiri nah tundra adalah suatu bioma di mana pertumbuhan pohonnya itu mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh apa? oleh rendahnya suhu lingkungan di sekitarnya, nah tundra juga sering disebut-sebut sebagai daerah tanpa pohon, tundra juga bisa diartikan sebagai daerah tanpa pepohonan tundra juga disebut sebagai padang lumut karena sebagian besarnya itu sebagian besar floranya itu terdiri atas lumut nah jadi ekosistem tundra itu adalah tempat di mana terjadi hubungan timbal balik antara wilayah yang didominasi oleh es dengan makhluk hidup yang ada di sekitarnya nah setelah itu kita akan masuk kepada ciri dan karakteristik nah salah satu ciri dan karakteristiknya itu merupakan sebuah ekosistem yang sebagian besar wilayahnya itu ditupi oleh es seperti tadi di pengertian ya nah dimana tanahnya itu sebagian besar merupakan batuan induk yang telah mengalami sedikit pelapukan biasanya juga pengembangan ekosistem ini tidak dapat bertahan lama rata-rata itu hanya sekitar bertahan sekitar 30-140 hari ya nah wilayahnya juga menjadi pembentukan ekosistem ini merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah itu sekitar 100-250 mm per tahunnya kemudian juga memiliki musim dingin yang panjang yaitu sekitar 9 bulan dan juga gelap sedangkan musim panasnya itu berlangsung lebih pendek atau lebih cepat yaitu sekitar 3 bulan itu suasananya terang ya 3 bulan terang kemudian wilayahnya itu memiliki kecepatan angin yang cukup tinggi kemudian juga suhunya itu dingin dengan rata-rata suhu tertingginya itu hanya 10 derajat celcius sedangkan suhu terendahnya itu mencapai sampai dengan 35 derajat celcius kemudian merupakan wilayah yang memiliki tanah yang bersifat permafrost permafrost yaitu bagian bawah tanahnya itu membeku secara permanen kemudian wilayahnya itu memiliki setidaknya itu 20% dari daerah artik dan dari permukaan tanah bumi kemudian dilihat dari segi keanakaragaman biotiknya itu rendah struktur vegetasinya itu sederhana serta musim pertumbuhan dan reproduksinya itu sangat pendek karena melihat suhu di sana itu sangat dingin ya kemudian ada pun proses bentuknya tunda secara singkat ya proses pembuatan bioma tunda itu disebabkan oleh lingkungan alam ya tadi lingkungan alam yang sangat gelap yang sangat dingin kemudian selama periode waktu yang lama musim tersebut musim gelap tersebut dalam jangka waktu yang lama nah karena itu sinar matahari itu kan tidak mungkin menerangi daerah itu ya jadi musim terang atau musim panasnya itu tidak mungkin langsung menerang kemudian ada juga daerah dimana ada sinar matahari sehingga ada beberapa pohon kerdil di daerah ini jadi ketika ada sebagian cahaya matahari yang masuk di daerah tersebut tentunya akan menumbuhkan pohon-pohon kerdil di daerah tersebut namun pada kenyataannya itu kebanyakan dari mereka itu hanya terbentuk menjadi organisme lumut nah jadi kebanyakannya itu lumut makanya disebut dengan padang lumut juga kemudian terutama tanaman berlumutnya itu yang menghasilkan kerak atau lumut kerak ya mungkin cukup sekian penjelasan dari saya selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati